selamat menikmati so namanya adalah chef adi caya lah bukan dulu minggir dulu minggir dulu minggir lah kemana kemana chefnya lah chef chef kemana chefnya ya lah ini dia guys siapnya chef adi caya apa kabar chef baik baik ya oke hari ini kita bakal masak apa nih chef kita masak yang spesial coconut cream coconut cream sauce wah bahannya apa aja nih chef sangat mudah ditemukan di seluruh Indonesia ada oke apa ini misalnya ini untuk bahan dasarnya apa itu chef lengkuas lengkuas jahe, tunyit, merah, bawang putih, serai, kemiri, tumbar, merica, dan cabai besar wah bagus ya jadi bumbu rempah-rempah ya chef ya oke apa lagi nih chef selain itu kita udah persiapannya udah dihaluskan bumbunya wah mantap so kita mulai aja langsung ya chef ya oke kita mulai let's go pertama-tama akan kita rebus terus kerang batiknya ya kira-kira sekitar 5 menit nah 5 menit 5 menit kita rebus semuanya ya air sudah mendidih untuk biar lebih matangnya pas teksturnya juga pas ya sudah 5 menit setelah ini kita angkat kita angkat kerang yang kita rebus tadi udah waktu 5 menit kita angkat pas dulu teksturnya kita angkat ya mantap aku lapar bumbu yang sudah kita siapkan tadi itu ya apa aja nih chef ini dari bumbu yang sudah di blender ya oke kita mulai memasaknya ya kita telangkan minyak-minyak secukupnya kita masukkan yang pertama-tama patang serai ya supaya masakan akan lebih harum setelah nanti sudah harum sudah tercium harumnya ya kita masukkan bumbunya yang kita blender yang tadi dari bahan-bahan yang kita siapkan wow secukupnya ya chef ya secukupnya saja nah kita tumis sampai harum keluar semua sampai matang ya sampai lepah ya wow wow baunya sudah mulai sedikit tercium ya chef ya ini sudah mulai sangat menyengat ya sangat wangi mantap apa lagi nih chef nah kita tambahkan sedikit ini sedikit air air atau kaldu ya kita masukkan kaldu ya kaldu lalu kira-kira berapa tuh chef kira-kira 200 ml ya 200 ml lalu setelah itu kita sambil bumbu mendidih bumbu mendidih setelah air sudah mendidih yang terpus tadi itu kita boleh masukkan dulu bumbu kare-nya juga bumbu kare-nya ya 2 sendok teh lalu dicampurkan wow wah sudah mendidih itu chef lalu kita masukkan kerangnya yang terpus tadi itu wow mantap supaya tidak terlalu matang kita pakai waktu kira-kira 2 menit untuk pemasaknya ini setelah dia dapur sini wah biar masih seger ya chef ya masih enak nutrisinya masih ada ya chef ya kita kasih seasoning kita aduk sebentar hmm baunya sudah seger nih setelah ini apa chef? apa sudah jadi apa aduk? belum masih ada lagi satu bahan kita menggunakan coconut ini ya wah coconut ini santan ya chef ya masyarakat Indonesia juga banyak yang menggunakan santan kalau masak ya wah iya iya boleh boleh kalau ini konsepnya kita tawarkan semacam itu cocok dengan namanya clam coconut sauce ini sudah matang sudah cukup oke kita angkat wow wow enak ya sudah aromanya sudah sangat menggoda wow aroma kare dan coconutnya sudah sangat ini tercium menggoda sekali ya wah lihat itu guys sudah jadi cihui mari kita bawa ke pijablet tinggi sebelah yuk let's go oke guys kita mulai garnish ya sekarang ya kita mulai garnish kita masukkan cabai untuk garnish masakan lebih segar dan lebih manis ya alright mantap kita kasih warna hijau-hijau sedikit supaya lebih kelihatan lebih sejuk gak lupa untuk rasa kita juga tambahkan sedikit bawang goreng di sekelilingnya wow enak banget ini cukup silahkan dinikmati it's time to taste hmm hmm rasanya guys enak banget mantap chef enak banget nih chef iya iya oke so ini namanya apa chef coconut clam coconut clam sauce dari chef adi cahya ini dia chef kita setelah ini kita bakal bareng sama chef istimewa kita penasaran? tetap terus pantengin channel youtube warung santai kita ya dari dari eksen kat 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 kemudian enaf enaf something kill Cukup Silakan dinikmati Oke